WN Bapak dengan Pak Anies itu gimana? Aku gini ya, aku jujur aja nih Aku gak etis tunjukin karimat WA-nya ya Saya ketemu Pak Anies setelah saya keluar dari tahanan cuma 3 kali Jadi saya juga yakin Pak Anies tidak bermaksud Mengatakan seolah-olah saat kami diam-diam ketemu Pak Anies sebetulnya tuh hampir gak pernah kontak saya sih sebetulnya Cuma saya juga gak tau, saya kira dia gak bermaksud mengatakan bahwa saya sering ketemu Sampai hari ini gak ada WA apa-apa Jadi kalau kita mau jujur, kalau rakyat itu berkehendak Jakarta maju makmur Hanya Ahok pilihannya Kita objektif Oh Ahok pernah dihukum 2 tahun Karena penistahan agama itu Prat Melgedes bagi saya Karena Ahok dikorbankan Penistahan agama yang katanya dituduhkan di Ahok itu benar-benar adalah manipulasi hukum yang terjadi waktu itu Ahok hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Huzdu Dan kemudian dipotong oleh Buniyani yang konon katanya Buniyani belakangan ngaku yang ngotong orang Kirindra Ini kata Buniyani Lalu Ahok Tidak dilindungi oleh temennya yang bernama Jokowi Dilepas begitu saja akhirnya sekolah selama 2 tahun dimangku Primo Tapi dalam catatan orang waras di Indonesia Ahok tidak mempunyai catat bagi orang yang mempunyai masalah hukum Dia bukan korup toh Dia hanya korban Dia hanya orang yang dikorbankan Agar penguasa tetap nyaman Stabilitas politik Seolah-olah aman tentram Ya harus ada yang dikorbankan Yang dikorbankan adalah Agama itu persepsinya apa gitu ya Yang seagama Iya makanya kan itu sesuatu yang seagamapun kita bisa berdebat ini Seagama KTP Atau seagama sama-sama anti korupsi Seagama sama-sama percaya Dunia ini ada Tuhan Ada penghakiman akhirat Kita gak tau Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh Kalau saya ditanya Kamu lebih cenderung orang seperti apa Kalau boleh milih Saya pilih seagama Seagama bagi saya Anda takut akan Tuhan Anda tidak berani korupsi Anda tidak berani sumpah jabatan palsu Anda mengurusi orang miskin Dan butuhkan pertolongan Nah saya kira ini sesuatu yang Saya kira PD Perjuangan gak pernah alasan seperti itu ya Contoh Tapi ini 2017 Udah dimindah mundur kok Udah pasti kalah kok Udah demo Udah dicap tersangka penista agama Kenapa PD Perjuangan masih tetap Menjalankan saya Dan bisa waktu itu Karena sebagai partai pemenang di Iya Masa itu sesuatu yang Melarikan Melarikan Jadi mesti ingat Partai PD Perjuangan Partai Pelopor Kita ada partai kader Ideologi Gimana supaya kader itu bisa terbentuk Oke Kalau gitu saya Tapi saya masuk ke sini Harus berprinsip Kalau Pak Ahok saya dukung Oh ya? Oh ya Kalau Pak Ahok saya dukung Saya tahu persis Mas Ganjar mendukung Pak Ahok Untuk berkiprah lagi Detail untuk PKI Jakarta Saya setuju Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja Saya tahu persis Ada ketulusannya Ya ada beberapa koreksi mungkin Terhadap Statement-statement dia yang keras gitu Tapi kalau untuk kerja dia serius Kalau misalnya ada yang nyinyir Bahwa mantan narapidana lain sebagainya Bagaimana Pak Ganjar? Mantan narapidana kan dia sudah menembus dosanya Dia tebus dosanya Kalau kemudian itu sebagai sebuah hukuman Dia sudah ikuti hukuman itu Dan dibayar sah Daripada orang yang dituduh-tuduh Tidak pernah dihukum Dia dihukum lho Dan waktu itu saya kira Ada orang yang sudah mengakui Bahwa statement-nya itu dipenggal-penggal Begitu kan? Dan itu menjadi pembelajaran Saya kira publik sekarang Mulai tahu kok Siapa yang memimpin Dan ada hasilnya Dan kemudian dia terjaga jatuh gitu Dan bagaimana hasil kemudian Maka tiba-tiba orang memunculkan lagi Ini kalau saya berpendapat Pak Ahok Jadi kalau Ahok yang mau maju Anda tetap berdiri untuk kebenaran Keadilan, kejujuran, dan perkhidmatian Dan sekali lagi Tugas Anda jadi pejabat itu Untuk mewujudkan keadilan sosial Bukan bantuan sosial Karena di dalam keadilan sosial Pasti ada bantuan sosial Jadi kalau Anda bantuan sosial saja Tidak ada keadilan nantinya Dan bahkan Anda bisa tersingkir Kalau orang kasih bantuan lebih gede Dari pihak Anda Aku ingat sebelum Pilpres kan Sempat rame tuh Statement Ahok soal Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Harus hati-hati Kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan Bagaimana nanti setelah terpilih Dan sebagainya pemerintahan Melihat sekarang Kemain kan di jingung Pak Jokowi Dan sebagainya Melihat hubungan antara dua presiden Yang satu Upcoming Yang satu Ongoing Itu melihat hubungan mereka Kira-kira negeri ini akan seperti apa ya Pak? Kalau dia bisa hubungan kayak begini benar sih Ya puji Tuhan lah Alhamdulillah Ya kan Orang punya dua kepentingan Orang punya partai yang berbeda Kita enggak tahu Saya enggak tahu Jadi kadang-kadang tuh ya Pak Jokowi kan enggak punya partai Kita cuma Ya kan dia masih punya Apalagi saya lihat ya Saya bukan mau dua atau gimana Saya melihat langkah jantur ke depan Kan MK juga sudah memutuskan Tidak ada parlamen krasi Itu artinya ke depan Akan banyak dibentuk partai-partai baru Kedipun-kedipun Saya kira berjalan ke depan Karena kan banyak partai politik Muncul-muncul Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua Kedipun-kedipun Kalau Anda punya partai 2%-2% Anda punya 6 partai punya 12% loh Kalau Anda punya 8% aja Orang udah takut sama Anda Ini makan siang yang gratis yang beneran Enggak usah pikirin kementerian Enggak usah pikirin anggaran gitu Kalau saya kasih usul gitu ya Gizi gak? Kan ini maunya permintaan Prabowo Makan siang yang bergizi Pasti bergizi Kalau saya langsung selesai Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke maknya Maknya masak sesuai yang anaknya suka Bayangin kalau satu anak dapat 50 ribu Kalau dia punya 3 anak Dapat sesuai 50 ribu Tinggal sekolah kasih menu Lu mesti ada daging Ada apa Ada apa gitu ya Kalau enggak duitnya gue cabut nih Sudah Ini pada pengadaan Ada yang ngambil untung Ada packaging Ada tender Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja Terus hemat satu kementerian Urusan begitu Terus happy dong Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya Makan daging sama kakek neneknya semua Mbak-bapak yang makan Yang mau jadi supplier Gak kebahagiaan aja kali gitu ya Maksudnya praktis Apa yang susah? Gak bisa kayak gitu loh Dari PDI Perjuangan sampai saat ini Tadi kami perangkat dalam hal pilgadat Dan belum ada sampai saat itu Begitu juga dengan Pak Anies Saya juga merasakan Pastikan yang namanya pernah berkompetisi Yang sangat keras ini Pasti mempunyai efek yang juga mendalam Satu hal lagi yang penting Ini hal yang ketiga nih Bukan karena PDI Perjuangan 3 Satu hal lagi juga Apakah pendukung Pak Akor Katakan pendukung PDI Perjuangan Pak Akor Itu pasti ada pendukung lagi Kalau misalnya tadi mungkin 0,001% itu Andaikan pasangan dengan Pak Anies Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan Setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat Dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang Terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah? Dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya Menzalimi rasnya dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP Tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan Yang ditimbulkan politik identitas Kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu Saya Adin Jauharudin Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Sekaligus Panglima Tertinggi Banser Menyatakan Sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya Maka sama saja dengan menyakiti kami keluarga Bansor Ansar seluruh dunia Jokowi mengundurkan diri Kita lihat besok Semangat tetap menuju ke reformasi 2024 Kami akan turun kembali ke jalan Reformasi sudah 26 tahun Tapi pemerintah negara gagal mensejahterakan rakyat Yang ada apa? Pada era itu banyak baju-baju kuning Pencuri-pencuri perampok-perampok bertebaran di legislatif Di eksekutif, di yudikatif Hasil reformasi 1998 Dan inilah hutang yang membengkak Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan Hukum sudah tidak bisa diterima di masyarakat Maka ingat Ini adalah panggung revolusi ahlak Mak-mak wajib turun Karena disinilah semua kekuatan Akan kita lihat sebagai ibu Bagaimana anak-anak kita ditindas Bagaimana anak-anak kita dibodohkan Bagaimana kita dimiskinkan Karena ini berdampak sangat tinggi kepada rumah Tetap semangat, konsisten, dan istiqomah Dalam perjuangan menuju Indonesia Merdeka untuk anak-anak dan cucu kita Assalamualaikum Yang kedua latarnya adalah Kita ketahui bahwa Parpol Pasa Pilpres ini Alih-alih yang kalah mengambil Perseperan oposisi Itu rata-rata justru merapat Nah kami atau kita semua tentu khawatir Kira-kira yang mau membelain kita nanti Siapa? Kalau semua partai Yang tadinya menjadi pesaing dalam Pilpres Justru menjadi mitra koalisi Prabowo Contoh PKB dan Nasdem Yang sudah gelar karpet untuk Prabowo PKS pun rencana gelar karpet Tapi Prabowo tidak ada waktu itu Artinya kita Bisa melihat bahwa rakyat ini Bisa jadi yatim Tidak punya wali Tidak ada yang melindungi Tidak ada yang memikirkan urusannya Nah karena itu kita butuh Penyampaian dari semua tokoh-tokoh nanti Dalam rangka untuk itu Bahwa kita harus memikirkan urusan rakyat ini Barang-bareng Sehingga kita Tidak akan menjadi korban Dan tetap Kewajiban kita Amar Ma'ruh Naimugar Nanti Bang Egy juga bisa menegaskan Bahwa pasca Pilpres Kita tidak boleh berhenti Meneriakan narasi perubahan Dengan bentuk Amar Ma'ruh Naimugar Karena memang Tujuan kita berjuang Atau melakukan perubahan Itu bukan hanya untuk bela Atau dukung-dukung capres tertentu Kalau begitu Sudah selesai berarti Tidak perlu lagi kita bersuara Jadi itu latarnya Dan yang paling penting bahwa Di dalam nanti pernyataan Juga sudah kami singgung Bahwa siapapun rejim Yang mempimpin negeri ini Corak kepempimpinannya yang sekuler Yang coraknya kapitalis Itu pasti akan menyesaharakan rakyat Dan semua kekayaan alam negeri ini Pasti nanti juga akan jadi bancakan Asing, aseng Termasuk korporasi Yang ada di negeri ini Domestik Cina masuk luar biasa Di negeri kita Jadi kekayaan kita Nickel kita Batu bara kita Tambang-tambang kita Bukan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Tapi menjadi Sebesar-besarnya Kemakmuran Cina Hari ini kami dari Kombantan Komunitas Pendukung Perubahan Bersama Bapak Anies Baswedan Di DKI Jakarta Menyerahkan surat dukungan Kepada Parpol Nasdem Untuk Bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan Sebagai DKI Jakarta 1 Di Pilkada 2024 Untuk meminta dukungan Pada Partai Nasdem Untuk segera Memberikan dukungan Dan pencalonan Pada Pak Anies Baswedan Sebagai DKJ 1 Pada Pilkada 2024 2029 Di Jakarta Kami Warga Jakarta Sudah merasakan Selama 5 tahun Kinerja Pak Anies Di Jakarta Kemarin Merasakan Bagaimana Kesejahteraan kami Terangkat Sebagai Warga Jakarta Dengan Berbagai Legasi Yang ditinggalkan Oleh Pak Anies Dan berbagai Prestasi Yang sudah Dia otorekan Untuk Ibu kota Indonesia ini Insya Allah Bersama Pak Anies Jakarta Kembali Mendunia Warganya Kembali Berbahagia Karenanya Kami warga Jakarta Memanggil Kembali Pak Anies Baswedan Untuk siap Bersedia Dicalonkan Kembali Di DKI Jakarta Dan kami Berharap Kepada Partai Nasdem Untuk Segera Memberikan Dukungannya Kepada Pak Anies Baswedan Insya Allah Dengan orang baik Hidup kita semua Di Jakarta Akan sejahtera Anies Baswedan Anies Baswedan Menang Menang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Pengurus dan anggota Korum komunitas ustada Korum komunitas ustada DKI Jakarta DKI Jakarta Memohon Memohon Kepada Pak Anies Baswedan Kepada Pak Anies Baswedan Untuk kembali Menjadi gubernur Menjadi gubernur Dan memimpin Jakarta Dan memimpin Jakarta Takbir Ini wacana yang menarik Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini Usulannya Bagaimana Kalau Pak Basuki Cahayapurnama Bagaimana kalau Pak Ahok Maju atau dimajukan Di ajang Pilgub Jakarta nanti Nah Menarik kan Gimana Setuju Menolak Atau masih ragu Atau Malah harap-harap cemas Pertanyaan kita sekarang ini Apakah mungkin PDI Perjuangan Memajukan lagi Pak Ahok Di Pilkada Jakarta nanti Apakah mungkin Jawabannya Kenapa tidak Bayangkan saja Seandainya Pak Anies Baswedan Maju lagi di Pilgub DKI Maka bakal sangat-sangat sulit Bagi siapapun Buat mengalahkannya Sangat sulit Bagi siapapun Buat mengalahkannya Dengan tingkat dukungan setinggi itu Pak Anies sangat mungkin Menang telak Di Pilgub Jakarta Yang kali ini Cuma akan berlangsung Satu putaran Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta Cuma Pak Ahok Yang punya popularitas Dan dukungan publik Yang memadai Adin Danies Faktanya dicurangin Kayak gini Mau berteman juga Atau pencurang Ya gak bener kan udah dipingatin Surat 6 Tadi ayat 70 Karena Setelah diumumkan Ya Oleh juga MK Malah beri kasih ucapan selamat Jadi Mengucapkan selamat Kepada kecurangan Bagaimana coba Sama juga Sama juga Kita gak boleh Ngucapin selamat Natal Dan sebagainya Itu ada Peristiwa sejarahnya Juga ada Buya Hamka Karena mengucapkan Natal Sama dengan Mengakui Itu kan Konsep logika Yang sederhana Dari Tauhid Siapa yang jadi Bapak Presiden Anies Abah Anies Jadi Presiden Entah dilatih Abah Anies Nomor 1 Abah Anies Abah Anies Nomor 1 Cinta namai Ditium Amah anak kecil Mau Amah bapak Bapak Mau Amah nenek Nenek Tium tangan Mau Presiden Kayak gitu Abah Anies Jadi Presiden Sedunia Abah Anies Abah Anies Nomor 1 Abah Anies Abah Anies Nomor 1 Yang dilatih Pengumuman menang Abah Anies Alhamdulillah Abah Anies Nomor 1 Kami sudah Muak Dengan Pemilu Curang Kami datang Kesini Sebagai Rakyat Sipil Bergerak Kami cinta Yang namanya Keadilan Kami cinta Namanya Perubahan Kami muak Dibohongi Dicurangi Dengan siapa Tanyakan Sendiri Dengan hati Tarian Tanyakan jabatan Yang terjual Berikan negara kita Oleh Siapa Komunis Komunis Bina Ini Fakta Kalian gak usah takut Menyampaikan kebenaran Kalian gak usah takut Yang hata takkan Batil Allah Dan semua Yang berlaku curang Wajib Di diskualifikasi Audit KPU Audit Ketua KPU Audit Anggota KPU Audit Sistem KPU Temukan Siapa Pelaku Pidana Tangkap Dan Hasil Dari Yang diputuskan oleh KPU Siap Lawan Siap Lawan Siap Lawan Siap Lawan Seharusnya Pemilu Diulang Sampai Anis Menang Saya Mensyukuri Kenapa Kalah Kenapa Ditahan Saya Bersyukur Atas itu Semua Saya Coba Bayangkan Kalau Seandainya Waktu itu Kita Menang Waktu itu Kita Menang Gitu Ya Hari ini Belum Tentu Kita Bisa Nikmati Seperti Ini Kita Bersyukur Lima Tahun Tuhan Izinkan Kasih Ke Orang Yang Pinter Ngomong Untuk Kerja Coba Kalau Kita Bayangkan Kalau Kemarin Saya Mesti Jadi Gubernur Ini Saya Sudah Turun Tapi Yang Pinter Ngomong Itu Dikira Orang Hebat Kan Ini Lebih Berbahaya Tahun 2024 Langsung Ketahuan Karakternya Langsung Maneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan Di satu sisi Menyiapkan Jalur-jalur air Untuk dikirim ke laut Di sisi lain Di lautnya Dipasang dengan Pulau Reklamasi Tinggal tunggu Waktu jadi rock Air Dan ini Melawan Sunatullah Kenapa Air itu Turun Dari langit Ke bumi Bukan ke Lalu Harusnya Dimasukkan Ke dalam Bumi Maksudkan Tanah Di seluruh Dunia Air jatuh Itu dimasukkan Ke tanah Bukan Dialirkan Pakai Gorong-gorong Raksasa Ke laut Jakarta Selah Mengambil Keputusan Yang Bukan banjir Itu memang Parkir air Bukan banjir Itu memang Parkir air Masyarakat Berkeliling Dengan Membawa Toa Untuk Memberitahu Semuanya Termasuk Sirin Apa Alat Transportasi Yang dimiliki Oleh Hampir Setiap Orang Alat Transportasi Yang dimiliki Semua Orang Adalah Kaki Kalau Saya Orang Jakarta Percaya Pak Anies Jadi Gubernur Saya Berani Jamin Saya Berani Jamin Saya Berani Jamin Kok Dia Lakukan Normalisasi Yang Sama Seperti Saya Lakukan Kau Sambung Kau Sambung Kau Sambung Ketika air Sampai Dimuara Maka Siap Untuk Dipompa Ke Laut Ke Laut Pancas 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 Anak Tuhan Dari Mana Yesus Anak Tuhan Bidangnya Siap Iblis Hanya Menggoda Orang Yang Beriman Makanya Jarang Jarang Orang Kafir Kerasukan Setan Yang Kerasukan Setan Itu Orang Baik Baik Jarang Saya Belum Benar Menengok Cina Kerasukan Setan Benar Tak Ahok Kerasukan Setan Tidak Setan Karena Sesama Setan Ditarang Saling Menggoda Kanan Di Salib Itu Ada Jin Kapir Kanan Di Salib Itu Ada Jin Kapir Kanan Di Salib Itu Ada Jin Kapir Kepalanya Kekiri Atau Kekiri Atau Kekiri Kepalanya Kekiri Atau Kepalanya Kekiri Kekiri Hai teman-teman Tahun ini adalah Tahun yang bagus Untuk Trading Di Market Kripto Terutama Bitcoin Dan Kripto Lainnya Teman-teman Bisa Gunakan Kesempatan Ini Untuk Mencari Cuan Dengan Trading Di Market Kripto Untuk Trading Teman-teman Cukup Registrasi Dengan Menggunakan Link Di Kondesripsi Lalu Deposit Tentukan Apa Yang Ingin Kalian Trading Lalu Tekan Tombol Buy Sesimpel Itu Untuk Minimal Deposit Cuman 400.000 Rupiah Saja Kita Tidak Dikenakan V Sama Sekali Dan Ini Lagi Ada Promo Spesial Welcome Bonus Buat Kamu Yang Register Deposit Teman-teman Akan Dapatkan 100% Dari Jumlah Deposit Pertama Contohnya Teman-teman Deposit 1 juta Maka Akan Jadi 2 juta Karena Welcome Bonus 100% Dari Jumlah Deposit Jika Ada Pertanyaan Teman-teman Untuk Bergabung Di Komunitas Trading Yang Ada Di Kolon Deskripsi Disana Saya Akan Memberikan Sinyal Trading Yang Bisa Teman-teman Ikuti Seperti Biasa Kalau Kamu Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Comment Klik Like Dan Subscribe Pertanyaannya Sekarang Secara Objektif Siapa Yang Layak Memimpin Jakarta Ada Beberapa Calon Yang Mengemungka Nasdem Dan Kelompoknya Sudah Kim Koalisi Indonesia Maju Masih Ragu-ragu Mau Mencalonkan Kaisang Ternyata Kaisang Mendapatkan Resistensi Paling Tinggi Alias Paling Banyak Ditolak Oleh Jakarta Dia Hanya Satu Persen Kemungkinan Ridwan Kamil Ridwan Kamil Pun Juga Agak Ya Tidak Terlalu Populer Di Jakarta Nah Ada Kuda Hitam Sebetulnya Yang Layak Diberhitungkan Oleh Rakyat Jakarta Karena PDI Perjuangan Dan PKB Belum Memutuskan Kenapa Saya katakan PDI Perjuangan Dan PKB Karena Dalam Konstelasi Di DPRD DKI Jakarta Sekarang Tidak Ada Satu Partai Pun Yang Bisa Mencalonkan Calon Gubernur Atau Wakil Gubernur Hanya Satu Partai Karena Konserasinya Begitu Nah Kemungkinan Besar PDI Perjuangan Sedang Bernegosiasi Dengan Partai Lain Mungkin PKB Pilihan Yang Terbaik Kalau PDI Perjuangan Akan Mencalonkan Adalah Basuki Cahaya Purnama Ini Tidak Bisa Dibantah Pernah Menjadi Wakil Gubernur Zaman Gubernurnya Jokowi Dodo Kemudian Menggantikan Jokowi Menjadi Gubernur Dan Ahok Atau Basuki Cahaya Purnama Mempunyai Rekam Jejak Yang Luar Biasa Sukses Di Jakarta Di Era Pak Ahok Jakarta Menjadi Tertata Dengan Baik Ada Pasukan Oranya Pasukan Biru Pasukan Ungu Itu Semua Kebutuhan Rakyat Terpenuhi Dan Rakyat Merasa Nyaman Sungai Sungai Bersih Lalu Lintas Begitu Lancar Baik Meskipun Tidak 100% Masih Ada Kemacetan Dan Ahok Juga Yang Berani Melakukan Sodetan Kali Ciliwung Ke BKT Sehingga Banjir Di Jakarta Bisa Diturunkan Ahok Juga Yang Berani Menantang DPRD Untuk Memotong Anggaran Anggaran Tidak Perlu Lalu Ahok Tidak Dilindungi Oleh temannya Yang Bernama Jokowi Dilepas Begitu Saja Akhirnya Sekolah Selama Dua Tahun Di Mako Primo Tapi Dalam Catatan Orang Waras Di Indonesia Ahok Tidak Mempunyai Cacat Bagi Orang Yang Mempunyai Masalah Hukum Dia Bukan Koruptor Dia Hanya Korban Dia Hanya Orang Yang Dikorbankan Agar Penguasa Tetap Nyaman Stabilitas Politik Seolah-olah Aman Tentram Ya Harus Ada Yang Dikorbankan Yang Dikorbankan Adalah Ahok Jadi Artinya Secara Objektif Hanya Mas Basuki Cahaya Purnama Yang Mempunyai Kemampuan Dibanding Calon Siapapun Untuk Memimpin Jakarta Jadi Kalau Kita Mau Jujur Kalau Rakyat Itu Berkehendak Jakarta Maju Makmur Hanya Ahok Pilihannya Kita Objektif Oh Ahok Pernah Dihukum Dua Tahun Karena Penistahan Agama Itu Prat Melgedes Bagi Saya Karena Ahok Dikorbankan Penistahan Agama Yang Katanya Dituduhkan Di Ahok Itu Benar-benar Adalah Manipulasi Hukum Yang Terjadi pada Waktu itu Ahok Hanya Mengutip Apa Yang Dikatakan Oleh Gusdur Dan Kemudian Dipotong Oleh Buniyani Yang Konon Katanya Buniyani Belakangan Ngaku Yang Ngotong Orang Gerindra Ini Kata Buniyani Saya Tidak Pernah Mencabut Ucapan Saya Yang Berkali-kali Saya Sampaikan Bahwa Pilkup DKI Jakarta Tahun 2017 Adalah Pilkada Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia Kenapa Karena Menggunakan Isu Politik Identitas Agama Yang Begitu Mulia Digunakan Direndahkan Oleh Orang-orang Petualang Politik Untuk Menggolkan Calennya Dan Kemudian Mendegradasi Seorang Basuki Cahaya Itu Kenis Cahayaan Kita Head to Head Apple to Apple Dengan Anis Baswedan Anis Pernah Jadi Gubernur Tapi Kalau Kita Boleh Jujur Proses Naiknya Anis Sandi Tahun 2017 Itu Bukan Karena Seorang Anis Hebat Sandiaga Uno Hebat Tidak Ada Prakondisi Yang Diciptakan Oleh Para Dewa Dewa Itu Sehingga Terjadi Gejolak Yang Namanya 411 212 Dan Sebagainya Itu Politisasi Dengan Berjubah Agama Jadi Saran Saya Sebagai Rakyat Jakarta Kalau BDI Perjuangan Mau Berkibar Naikkan Kuda Hitam Yang Bernama Basuki Cahaya Purnama Untuk Berlaga Di DKI Jakarta Karena Dengan Itu BDI Perjuangan Menunjukkan Kepada Rakyat Bahwa BDI Perjuangan Mempunyai Kader Yang Hebat Kalah Menang Nomor Dua Tapi BDI Perjuangan Harus Mempunyai Keyakinan Bahwa Calonnya Itu Mempunyai Integritas Moral Yang Baik Yang Bersih Tidak Mempunyai Rekam Jejak Koruptif Tidak Mempunyai Rekam Jejak Utul Loncat Dan Mempunyai Rekam Jejak Baik Selama Menjadi Kepala Daerah Nah Sekarang Sudah Banyak Orang Waras Sekarang Sudah Sadar Bahwa Ahok Ternyata Hanya Korban Ahok Tidak Mudah Untuk Menaklukkan Lawan-lawannya Tapi Ahok Mempunyai Pendukung Yang Waras Mayoritas Rakyat Jakarta Sekarang Sudah Mulai Waras Mulai Punya Akal Sehat Tidak Lagi Mau Terperdaya Oleh Ajakan Politik Identitas Dengan Jubah Apapun Jubah Agama Jumah Kesukuan Itu tidak Mempan Lagi Abekan Anasir Anasir Di PDI Perjuangan Yang Mempertimbangkan Berkolaborasi Dengan Anies Baswedan Atau Dengan Yang Lain Karena Pada Saat PDI Perjuangan Berkolaborasi Dengan Anies Baswedan Saya Mempunyai Keyakinan PDI Perjuangan Akan Ditinggalkan Pendukungnya Di DKI Jakarta Sekali Lagi Kalau Jakarta Mau Maju Ahok Lah Orang Dulu Anies Bisa Menang Karena Menggunakan Agama Dan Etnis Isu Agama Ras Dan Antar Golongan Dinikmati Dinikmati Oleh Relawan Anies Saat Itu Anies Didukung Oleh FBI HTI Dan Pengasong Kilafa Lainnya Pada Akhirnya Ahok Harus Kalah Namun Kekalahan Dia Adalah Kekalahan Yang Membuka Mata Rakyat Indonesia Bahwa Masih Ada Orang Yang Menang Dengan Cara Menggunakan Politisasi Agama Atau Politik Identitas Berbasis Agama Ternyata Banyak Sekali Orang Yang Dengan Mudah Terhasut Lewat Jalan Jalan Seperti Itu Relawan Anies Terutama Dari FPI HTI PA 212 Seperti Bars Smith Dan Rizik Sihab Selalu Menghujat Cina Etnis Cina Tapi Saat Ini Negara Cina Sudah Menjadi Nomor Satu Di Dunia Saya Bangga Sebagai Cina Etnis Tionghoa Dicap Sebagai Pemberontak Sedangkan Etnis Arab Dianggap Sebagai Tuhan Atau Tuhan Dari Peribumi Etnis Arab Dipuja-Puja Dan Dianggap Sebagai Dewa Lihat Saja Rizik Sihab Dan Bars Dipuja-Puja Padahal Mereka Mengujar Kebencian Pengasong Khilafah Seperti Rizik Sihab Bars Sihab Dan Teman-teman Mereka Hanya Buat Gaduh Di Indonesia Sedangkan Negara Amerika Sanjung-sanjung Itu Arab Yaman Masih Belum Maju Dan Masih Terbelakang Saya Percaya Indonesia Dengan Mayoritas Peribumi Juga Akan Jadi Negara Maju Seharusnya Arab Yaman Belajar Dari Negeri Cina Seperti Kata Kitab Suci Belajarlah Sampai Ke Negeri Cina Anis Dan Juga Pendukung Anis Seperti Rizik Sihab Bars Dan Kelompok-kelompok HTI Dan EPI Harus Belajar Ke Negeri Cina Supaya Tidak Lagi Melakukan Kelebihan Bayar Lagipula Anis Didukung Oleh Kilafa Dan Pendukung Anis Adalah Ormas Seperti FPI Dan HTI Apa Kita Mau FPI Dan HTI Kembali Di Indonesia Jika Anis Memimpin Anis Juga Dikenal Sebagai Bapak Politik Identitas Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Menggapai Kekuasanya Termasuk Menggunakan Politik Identitas Berbasis Agama Lihatlah Di kasus Ahokata Itu Kita Sudah Bisa Melihat Hasil Kerja Anis Selama 5 Tahun Di Jakarta Tidak Ada Satupun Janji Yang Dipenuhi Dan Tidak Ada Kinerja Yang Bisa Dipanggalkan Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Formula Banjir Sumber Usapan Jalan Rusak Dan Konter Ganti Nama Jalan Lihatlah Rekam Jejak Anis Selama 5 Tahun Bayangkan Indonesia Kedepan Jika Dipimpin Anis Dan Bayangkan Jika Anis Menang HTI Dan FPI Ormas Kilafa Yang Dibubarkan Itu Akan Dikembalikan Anis Apakah Kita Mau Pancasila Diganti Menjadi Kilafa Perkataan Ahok Sudah Terbukti Dan Jakarta Sudah Menjadi Korban Jangan Biarkan Indonesia Menjadi Korban Kibulan Anis Paswedan Umat Minoritas Terutama Kaum Tionghoa Tidak Akan Memilih Anis Paswedan Saya Yakin Karma Ahok Mengejar Anis Paswedan Dulu Anis Memainkan Politik Identitas Kepada Ahok Sekarang Anis Dipertanyakan Keberhubungiannya Karena Dia Teriamat Itu Saja Opini Saya Hari Tuliskan Opini Kalian Tentang Anis Paswedan Jika Kalian Setuju Dengan Pendapat Saya Di Video Ini Pastikan Kalian Menekan Like Di Video Ini Dan Bagikan Video Ini Keteman Dan Family Anda Supaya Mereka Semua Mengetahui Tentang Informasi Ini